Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin berkongsi satu aplikasi pelaporan murid pemulihan khas menggunakan android jadi saya siapkan untuk kalau mampu memberi manfaat kepada rekan-rekan, ambillah saya bagi secara ikhlas untuk semua jadi apa yang perlu di saya akan ajar dari A sampai Z bagaimana kita membuat aplikasi ini jadi yang pertama, tengok di sini contoh kita akan masukkan nomor IC murid maksudnya kita bagi APK file ini kepada ibu bapa, biar ibu bapa download APK file ini dia akan masukkan nomor ICnya, maka dia akan dapat keputusan yang seperti ini nama murid, kelas, tarikh terkini lepas itu tahap pencapaian kemahiran pemulihan dia sampai mana, ini untuk subjek BM, pemulihan khas ok, jadi macam mana cara kita buat pertama sekali saya ada bagi link di bawah YouTube ini satu link jadi cikgu-cikgu kena copy link tersebut ini link ni yang saya buat dalam notepad nanti di dalam YouTube saya ada bagi di bawah tu detail ok jadi cikgu buka cikgu punya Google ok, paste di sini sharing ok ok, apa yang perlu dibuat saya sudah open sharing yang ini tolong cikgu-cikgu jangan delete ataupun jangan move ke mana-mana dua file ini jadi apa yang pertama yang kita buat kita kena ini adalah file template untuk Google Sheet untuk cikgu-cikgu isi isi nama murid IC murid apa yang aplikasi yang diperlukan oleh aplikasi tadi lepas tu yang sebelah sini adalah AIA file yang digunakan untuk membuat aplikasi Android yang menggunakan Mids Apps Inventor 2 jadi pertama sekali apa yang perlu kita buat kita kena download kedua-dua file kita download file ini contoh macam ini kita download yang ini pun kita kena download ok kita tunggu dia siap download ok sorry ya laptop saya dah lambat sikit internet pun ada problem sejap ok kita sudah ada satu file lah yang di sini dia bila dia download dia akan jadi bentuk file xlsx nampakkah ini dia menjadi file excel sebab dia berada secara offline bila dia offline dia akan jadi file excel lah jadi yang ini pun tadi ini satu AIA jadi apa yang perlu kita buat show in folder kita kita tahu dua file tadi sudah berada di dalam download folder kita kan jadi satu ini pelaporan pemulihan AIA satu lagi aplikasi pemulihan nampakkah jadi apa yang perlu dibuat kita pergi kita punya my drive dalam my drive cegu lah nanti masing-masing cegu binalah satu folder macam saya saya buat sini satu folder ataupun cara senang kita klik kanan kita new folder terus itu rename jadikan inilah contoh jadi di sini saya sudah kosongkan maka saya akan tarik file tadi yang dua saya tekan ctrl dia akan dua-dua saya akan terus tarik dua-dua masuk ke dalam saya akan drop file here jadi kita tunggu dia masuk dua-dua file ini sebab yang satu AIA ini untuk simpanan cegu-cegu nantilah jadi sementara kita tunggu itu kita akan buka satu yang dipanggil Mids Apps Inventor 2 nampak Mids Apps Inventor 2 ok sementara kita tunggu yang di sini sudah aplikasi sudah masuk tadi sekarang kita tunggu laporan pemulihan pelaporan pemulihan ini masuk kita punya MyDrive ok biar dia berada di dalam kita punya kita panggil folder yang di laptop kita sekarang kita ada dua file sudah jadi kita akan buka sini kita akan welcome to Apps Inventor nanti yang ini saya sudah login saya login di bawah saya punya email yang ini jadi nanti cikgu cikgu yang baru sudah pernah masuk pergi Apps Inventor 2 jadi kamu nanti kamu akan dia suruh login dulu login go to the process semua lepas itu bila masuk macam saya saya sudah login saya akan create apps nampak macam ini create apps ok 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 disini saya sudah banyak saya punya apa ini Android aplikasi Android saya sendiri tapi apa yang perlu dibuat sekarang cikgu untuk buat pelaporan yang saya seperti yang saya tunjukkan awal-awal tadi video jadi cikgu kena pergi My Project sekejap pergi My Project lepas itu kita kena import import AIF file tadi ok jadi apa yang kita buat pertama sekali adalah choose file tekan choose file cari file yang kita simpan tadi di dalam download kan yang di dalam download yang di dalam drive itu biar dari situ itu untuk cikgu-cikgu punya simpanan kita ambil ini pelaporan pemulihan AIA ini ok sekejap dia tidak boleh ada cikgu-cikgu kita kena ubah dulu di dalam sini dia tidak boleh ada nombor masalahnya kita pergi folder download balik yang ini yang ini kena rename tadi supaya dia dia ada nombor satu tu ok nampak padam jalan dulu sini new kita buat new lah ok ada underscore baru nanti dia senang ok alright jadi kita pergi balik mix apps embedder to project kita kena import project dari AIA tadi ok kena ada underscore kalau nanti susah kita tekan sini ok lepas tu kita ok bila kita sudah ok nanti dia akan bawa kita kepada aplikasi yang tadi lah saya sudah buatkan cikgu-cikgu semua ok sekejap dia masih lagi loading tengah loading sekejap alright ok sementara tu kita buka dulu ni tadi aplik apa ni temp yang ni google sheet yang tadi yang kita dapat ni ok ini sudah berada di dalam kita punya aplikasi kan tapi kena diingat lah ini dalam bentuk masih lagi dia detect sebagai excel jadi kita nak maulah dalam sebagai excel tu sebenarnya nanti bila kita buka nampak bila kita buka sini kita double klik dia sedang buka sini sementara tunggu tu ok sementara tunggu sini berpusing-pusing kita pergi lagi mix apps inverter ni dulu ok kita sudah dapat sini mix apps inverter jadi yang ini jangan ubahlah cikgu-cikgu jadi yang perlu cikgu-cikgu ubah satu melalui saya ulang melalui blog di sini nampak sini designer di sini blog ok ini dipanggil designer di sini dipanggil blog ok dalam blog ni yang kita perlu ubah ini sahaja sekejap kita tunggu dia pusing sini kita buka lagi sini alright di sini sudah nampak itu nombor IC yang saya masukkan tadi mula-mula masa video itu ini adalah nombor IC nombor IC itu tanpa tanda sengkang nampak jadi di sini saya sudah sediakan contohnya macam sini saya masukkan yang saya masukkan yang baru ok contohnya saya ambil sini 97 ataupun 06 05 07 09 ok 1 1 2 3 ok nampak alright ini first time yang ini kita kena jadikan dia nombor dulu ok saya tambah sini 1 klik sini 0 ok alright di sini kita bagi nama lah contohnya Fatimah ok kelas dia contoh dia kelas 1 tahun 2 bijaksana contoh tarikh pencapaian terkini kita double click di sini contoh double click di sini kita bagilah contohnya hari ini sehingga hari inilah capaian di hari ini lepas tu cikgu-cikgu pilih lah dia kemahiran mana contohnya dia kemahiran dia sudah menguasai hingga kemahiran pemulihan 9 ok maka di sini dia akan otomatik detect nampak dia terus pergi penerangan kemahiran pemulihan itu apa ok nampak kan contoh lah kita pilih tadi kita salah kita bagi nombor 8 tengok sini dia akan berubah ok perkataan kvk kalau kita pergi contoh ke 32 bacaan dan pemahaman ok jadi ulasan guru murid perlu menguasai menguasai ayat mudah dengan baik lagi contoh ok ini adalah ulasan guru ulasan kita lah ok yang ini sudah siapa jadi yang ini nanti kita tinggalkan dulu yang ini data yang sudah ada jadi sekarang kita pergi sini meet apps in beta nampak ini yang saya buka tadi ini designer ini adalah blog dalam blog ini apa yang penting oh saya lupa sorry 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 kita pergi sini balik apa yang kita akan buat pertama sekali kita kena save as google sheet dulu saya kita kita biarkan dia dalam xlsx ini pun boleh tapi lebih selesa kalau saya selalu saya akan save as eh file tekan file save as google sheet ok disini kita jadikan dia google sheet ok bila kita nampak disini dia akan jadi dua nanti nampak kan ok nampak dia muncul sudah ini adalah xlsx kita nama yang ini adalah google sheet jadi xlsx ini kita delete lah supaya dia kita nak keliru kan jadi kita sudah ambil file tadi menjadi google sheet jadi cegu-cegu tengok macam mana cara kemahiran cegu-cegu lah yang pertama sekali kena download kan tapi kalau cegu-cegu ada cara yang lebih senang untuk memasukkan ke dalam folder cegu masing-masing sebab sekarang ni kita perlukan alamat di atas ni nampak ni alamat di atas ni untuk dimasukkan ke dalam blog sini nanti dalam blog meet apps inventor ni jadi yang disini kita sudah ni ok yang disini sekejap ok yang ini yang tadi kan ok kini kita boleh tutup ini yang xlxx ok jadi disini adalah data yang ini google sheet jadi kita buka balik eh kita buka balik google sheet tu tadi sorry ya ok kita sudah ada satu destinasi file ini yang penting ni destinasi file yang disini alright jadi apa yang perlu cegu-cegu buat cegu saya ulang lagi sekali ni tadi bila cegu masuk dalam project cegu importkan AIA jadi maka dia bawa kesini jadi apa yang cegu perlu buat jangan kacau apa-apa yang ada dalam sini ok apa yang cegu buat cegu pergi blog sini yang ini pun tolong jangan kacau jangan delete ataupun apa yang perlu cegu ubah disini sahaja ah nampak ini nampak ni saya kecilkan ok ah ni nampak alright disini adalah blog ini yang kita panggil blog ini saya pakai sudah ni delete ok delete ok kita cuma pakai disini ok kita ubah jadi apa yang perlu diubah yang ini saya besarkan balik ni when button 1 klik kita mengarahkan text box tu supaya bila dia empty dia akan jadi satu dia nanti akan jadi satu text ok tapi sebelum tu dia akan panggil juga notifier maksudnya alert kalau sekiranya dia kita klik sana apa yang perlu dibuat oh masukkan nomor IC murid jadi sekarang kita set web 1 kita set web 1 ni dia join kita masukkan alamat yang ini nampak ini alamat yang ini sekejap apa yang perlu kita buat adalah pertama sekali kita akan copy disini nampak kita copy alamat ni itu yang pentingnya kita masukkan dalam folder kita dulu ini folder cikgu bukan folder saya macam saya ini folder di bawah inovasi email asal file itu berada disini ini yang file saya yang sebenar contohnya macam sini ini adalah file yang sebenar ini di dalam folder saya yang tadi di dalam folder inovasi nampak ini adalah folder yang ini ini folder saya airul azmi 99 jadi sekarang kita sudah ada sana jadi senanglah macam ni kan maka kita kalau sudah kita copy disini semua nampak oh saya lupa yang pertama sekali sharing ya kena buka sharing kena buka jangan dia kita tekan dulu share kalau tidak nanti dia tidak benarkan CSV file ini masuk ke dalam aplikasi itu jadi sekarang ini kita buka kebenaran ini restricted nampak jadi apa yang perlu kita buat kita kena buka dia menjadi viewer permission ok nampak permission alright jangan copy link yang ini yang ini untuk yang lain dan kita ambil yang di sini atas nampak jadi file ini kita sudah buka permission jadi kita akan copy tekan ctrl c ataupun kita klik kanan kita copy contoh masuk sini kita cuma masukkan ke dalam sini ok yang ini kita highlight dulu highlight dulu semua highlight sampai hujung kita delete dia kosong dia dalam keadaan kosong kan kita ctrl V ok dia akan masuk sini jadi apa yang cikgu-cikgu perlu buat ini adalah penghujung file nampak penghujung file nombor 8 jadi penghujung file di sini kita pergi saya masuk sini saya pergi tekan di keyboard pergi kanan sekali hujung sekali ok yang ini kena padam kena padam ok nampak alright sampai i tu ok nampak padam alright jadi dia sudah pergi file ni lah jadi ini sebenarnya arahan dia begini tengok dia ctrl C saya buat di sini sini lepas tu kita bagi arahan kepada dia untuk export dia menjadi CSV file contoh ctrl C saya buat di sini saya sambung sini ctrl V maka dia akan jadi macam ni nampak dia akan download satu CSV file secara automatic tengok dia arahkan begitu ya nampak dia sedang download itulah arahan yang kita bagi di dalam Mids Apps Inventor maka sudah siap yang ini pun sudah siap jadi apa yang cikgu perlu buat cikgu build dia ataupun kalau cikgu mau tes cikgu kena download di dalam Play Store yang dipanggil Mids Apps Inventor untuk kita ambil all companion kita kita mau test dulu kan kalau kita nak test dulu all companion jadi dia boleh bawa kita ke sini sebelum kita download APK file tapi kalau yang ini saya rasa saya yakin lah ini betul sudah ni jadi kita build kita save APK to my computer ok ok dia akan buat di sini semua nampak alright tengok sementara kita tunggu saya tayangkan balik video tadi ok mana video tadi video tadi sudah tertutup ok sekarang dia siap sini kita tunggu saya tunjukkan video yang tadi ok ini adalah video yang tadi alright ok kalau kita tengok sini ini adalah video ini yang saya ambil screenshot melalui handphone saya sendiri ok kita tengok sini ok kalau kita perhatikan sini ini adalah nombor IC tadi tu ok nampak alright nampak dia sensitif saya nak akan bagi kita nak bagi di sini nombor IC di sini sebab dia ini bila kita membina satu aplikasi yang bukan di bawah naungan KPM dia adalah satu isu yang sensitif jadi saya sudah cuba dapatkan nasihatlah kepada ketua penolong pengarah yang berada di negeri saya jadi dia nasihatkan jangan ada nombor IC kalau sekadar untuk kita kegunaan kita sendiri jadi yang paling penting di sini kita bagi nama murid kelas nampak Ali bin Abu kelas 1B tarik terkini 15 bulan 6 dia sampai kemahiran pemulihan 5 ulasan taniah tingkatkan usaha lagi kita tengok di sini yang ini yang saya telah buat awal mula-mula oke yang di sini oke ini nomor IC yang kita masukkan awal-awal tadi nama murid Ali bin Abu kelas dia 1B tarik pencapaian terkini adalah ini dan tahap pencapaian dia pada tarik 15 bulan 6 dia sampai ke 5 oke ini semua yang keluar dan ulasan yang tadi yang saya telah buat taniah tingkatkan usaha lagi dia sebijilah sama macam yang dalam aplikasi oke jadi cikgu-cikgu sudah bina satu aplikasi pelaporan pemulihan new yang baru apk file apa yang perlu dibuat cikgu-cikgu bukalah whatsapp web ataupun telegram kongsikan apk file ini ke dalam whatsapp jadi cikgu-cikgu saya akan sharekan satu file dia begini bila kita buat menggunakan mix apps inventor ini dia satu apk file yang kita belum register di bawah playstore bila kita belum register di bawah playstore dia akan nanti google playstore akan anggap apk file ini sebagai satu ancaman ataupun satu virus dia sebenarnya bukan virus dia sebenarnya tidak berdaftar kan kita mau daftar playstore kena bayar 100 USD setiap saya rasa setahun kita sewa tapi napa yang ini dia ada cara juga macam mana caranya yang tidak tidak harmful maksudnya bukan harmful maksudnya yang bila kita bagi orang lain orang lain boleh install tiada masalah kita panggil apk signer signer yang ada di dalam playstore tapi nampak yang ini nanti saya akan sharekan dalam satu lagi aplikasi saya sendiri aplikasi yang lain bukan aplikasi saya sendiri aplikasi yang lain dimana yang di sini nanti dia akan tunjukkan tunjukkan macam mana caranya bila kita sharekan dalam whatsapp dan macam mana cara kita allow ada source di dalam setting handphone setiap handphone berbeza dia akan allow ada source untuk download jadi maka nanti dia akan downloadkan cegu-cegu apk file yang akan berbentuk macam ni tadi lah ok macam ni jadi saya rasa itu saja perkongsian saya jadi kalau kita tengok di sini apa yang perlu kita buat alright yang ini ok yang ini di sini yang ini file yang ada di dalam folder jadi kalau cegu-cegu hilang yang dalam folder kita panggil folder apalah saya lupa yang folder di dalam laptop maksudnya folder sendiri yang c drive jadi yang itu di dalam download folder kalau situ hilang kita at least kita ada simpanan di sini satu jadi apa-apa cegu perlu buat cegu buka aplikasi ini cegu update nama-nama murid cegu di sini isilah nama sampai tahap pencapaian terkini dia bila berapa ribulan berapa tahap pencapaian jadi murid-murid nanti cegu-cegu kepada ibu bapa pemulihan itu sharekanlah apk file tadi ke dalam whatsapp mereka telegram telegram paling senang lebih senang diorang install sebab telegram akan ajar bagaimana cara untuk download other source yang ini jadi ini adalah interface yang depan jadi diorang masukkan nombor IC murid cari dia akan keluar ini jadi selalunya diorang akan tanya bagaimana mau print cegu senang sekarang kita mau paperless kita nombor print jadi diorang sentiasa ini selagi cegu-cegu tidak tukar dalam google sheet itu itulah markah diorang nampak jadi yang paling senang kalau dia mahu juga nak print kita suruh dia print screen yang ini lepas tu print screen tu sharekanlah dalam whatsapp dalam facebook mana-mana yang penting diorang boleh sharekan print screen tu lepas tu print out settle ok ok jadi itu sahaja daripada saya mudah-mudahan perkongsian ini boleh dimanfaatkan kepada semua rakan ok sekian terima kasih ok 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 apa yang saya minta bantu kepada rakan guru satu saja saya minta tolong lah kalau boleh guru-guru semua like ataupun subscribe lah youtube saya itu saja yang saya minta bantulah ok ini alright ini di dalam sini saya sudah tunjukkan playlist di dalam sini saya ada playlist banyak playlist di bawah inovasi saya sendiri banyak nanti saya akan sharekan semuanya ok macam mana guna sispo macam mana buat sispo macam mana saya buat emulih penyuraian macam mana buat ebook ebook pelawat banyak lagi lah sebenarnya cuma saya belum ada kesempatan untuk ambil video ok itu saja sekian terima kasih